Orang bilang saya ini goblok ikut Ibu Megawati. Ngapain ikut nenek-nenek katanya? Sahabat Indonesia, saat ini kita sama-sama melihat. Sahabat kita, patutan kita Pak Ahok, bukan karena gaji, gaji yang miliatan, tapi berani keluar dari Pertamina demi kebenaran. Itulah Ahok yang sesungguhnya. Maka kami mengimbau kepada para Ahoker, ayo sama-sama bersatu padu mengikuti jejak arah Pak Ahok, yaitu mendukung Ganjar Mabut 14 Pemuli 2024. Siapa kita? ABG! 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 Ganjar Mabut! ABG! 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 Ya saya kira ini kesempatan sekali seumur hidup ya, bahwa kalau kita tidak memperjuangkan Mas Ganjar, dia yang paling pantas jadi Presiden, kita akan nyesal seumur hidup nanti. Saya langsung aja, saya mau jelaskan. Saya mau jelaskan begini, jika saya tidak berdiri untuk kebenaran, tidak berdiri untuk keadilan, tidak berdiri untuk kejujuran dan prikemanusiaan, saya tidak layak disebut Ahoker. Ini dasar dulu nih. Jadi siapapun saudara di sini, kenapa jadi Ahoker? Karena kita berdiri memperjuangkan, apa itu kebenaran, apa itu keadilan, apa itu kejujuran, apa itu prikemanusiaan. Ini dasar kita. Itu yang selalu Ibu Mega sama Ibu Mega, saya mohon maaf kalau yang partai beda. Saya perlu cerita begini, orang bilang saya ini goblok ikut Ibu Mega Wati. Ngapain ikut nenek-nenek katanya? Kalau mau ikut, ikut pemenang dong, Presiden dong, berkuasa dong. Saya dari Komut jadi diirut ini, kalau diirut dapat gajinya 100 persen. Sekarang saya cuma dapat 45 persen. Bonusnya juga sama. Habis diirut, kalau ini menang satu putaran, mungkin Maret Risavel, Menteri ini. Menteri ini. Jadi, apalagi dibilang, anak-anakmu masih kecil. Jadi teman telepon saya nih, jangan naif, jangan bodoh. Ini kan teman baik. Makanya bagi saya, sama seperti Ahoker. Saya pun yang bernama Ahok, kalau tidak berdiri atas kebenaran, keadilan, kejujuran, dan prikemanusiaan, tidak patut disebut Ahoker. Ini dasar kita nih. Makanya sama bagi saya, saya hidup ini, mau jadi kaya raya, tapi, membiarkan rakyat, hanya mendapat bantuan sosial, bukan keadaan sosial. Negara ini didirikan dengan jelas, oleh programator, untuk mewujudkan keadaan sosial, bagi seluruh Indonesia. Bukan mewujudkan bantuan sosial. Bantuan sosial itu, hanya di jaman kerajaan. Ketika rakyat, harus minta belas kasihan raja. Raja menentukan, siapa yang perlu dikasihanin. Republik ini, milik kita semua. Kita berhak siap sen, pajak kita bayar. Ini...